selamat pagi teman-teman kita di vlog ketiga kira-kira mau ngapain yang ada di gambar kalian pasti ada rempah-rempah kan bumbu dapur ini jadi disini ada kita ngambil contoh 4 bumbu dapur bumbu dapur ini sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan tapi kalau diolahnya dengan benar ya kalau misalnya diolahnya kurang benar gitu itu bakal gak ada manfaatnya juga nah dari teman-teman semua pasti banyak yang belum bisa bedain dari keempat jenis bumbu dapur ini kegunaannya namanya atau fungsinya bagi kesehatan kita coba jelasin satu-satu ya kita bahas satu-satu ini ada 4 buah bumbu dapur kita bahas pertama yang ini dulu kira-kira teman-teman udah tau gak ini itu apa kalau udah tau coba komen di bawah ya ini sama 3 buah ini tuh sama ciri-cirinya ini berwarna agak kekuningan terus disini biasanya dia ada apa kayak bekas kotongan akar gitu ya dan ukurannya beragam ada yang besar ada yang agak kecil nah coba ini kita patahin ya ini kena ini biar gampang bedainnya salah satu caranya kita bisa misal belah-belah jadi biar tau warna dalamnya nah kalau kayak gini udah jelas banget kan ini tuh apa ini tuh kunyit jadi pasti teman-teman kebanyakan udah pada tau sih atau biasanya cuma minum aja di jamu yang warna kuning-kuning itu aslinya bentuk lemah repahnya tuh kayak gini teman-teman biasanya diparut terus direbus disaring dulu biasanya biar gak antah gitu ya jadi selain untuk menghilangkan racun dalam tubuh kunyit ini juga berguna sebagai anti-inflammasi bagus pokoknya buat kesehatan badan kita makanya rempah-rempah kan dulu paling dicari sama penjajah kan gitu jadi ini kunyit ya teman-teman udah bisa bedain ya bentuk aslinya ini kayak gini kalau agak sulit bedainnya dibelah dua kalau warnanya kuning gini udah jelas ini kunyit gitu yang kedua kita ke sini ya jahe ini jahe teman-teman bentuknya lebih lebih cerah ya dibahannya kunyit bedain beda kan ini jahe ini kunyit kayak gitu jahe ini kalau kita belah warnanya putih dia lebih putih sama fungsinya sebagai anti-inflammasi juga ini lumayan banyak dicari ya semenjak corona ini pokoknya kalau kita agak meriang-meriang gak enak badan pasti carinya tuh ke jahe gitu sebenernya jahe ada dua macem ada jahe putih ada jahe merah cuman kebetulan lagi gak punya ini di dapur jadi ya jahe putih dulu aja ya kalau emang dirasa perlu untuk review jahe merah juga komen adalah lengkoas jadi lengkoas ini bisa sangat berguna untuk bumbu dapur bumbu masak terus buat kesehatannya dia itu berguna untuk mengatasi diare lalu kayak ada luka bakar itu bisa juga pakai ini sebenernya ini udah agak layu ya teman-teman tapi bisa masih bisa dipakai begitu kalau misal kita buka ini dia lebih apa ya lebih serut sih lebih kering dibanding dibanding bumbu dapur yang lain dan lebih keras itu lebih alot nah ini kalau dibedain udah keliatan kan bedanya jahe itu lebih putih ini lebih coklat dan kunyit ini lebih kuning terus yang terakhir adalah kencur nah ini kencur beda lagi kan teman-teman kalau diperhatiin itu lumayan sih beda teksturnya dia mirip sama kunyit ya sebenernya agak mirip cuman secara warna tetap beda kunyit kekuningan untuk kencur lebih coklat tapi dalamnya dia putih putih kan teman-teman kencur ini ini biasa digunain buat bikin seblak nah itu seblak itu pakaian kencur teman-teman nah kencur ini agak apa ya pedes-pedes anget juga sih ya pokoknya ini bisa digunain buat meredakan batuk sakit tenggorokan bahkan karyas gigi juga bisa teman-teman nah dari sini kira-kira udah pada tau belum ya bedanya masing-masing bubu dapur kalau secara dalam warnanya udah keliatan ya berbeda jelas banget jadi salah satu cara lain kalau misal ngebedainnya susah samar-samar dibelah aja dulu diliat dalemnya nah ini beda lagi kan beda lagi ya teman-teman oh cara terakhir kalau misal masih belum ngeh juga ini tuh apa atau warnanya mungkin udah gak cerah kayak gini jadi agak susah dibedain teman-teman bisa belah kayak gini terus langsung cium nah ini tuh semua punya khas bau yang berbeda ya bau yang berbeda masing-masing kayak gitu nah abis ini kita ngadain giveaway bukan-bukan gak mungkin giveaway bumbu dapur gak ya teman-teman coba komen apa aja yang mau direview selanjutnya rencananya untuk part 2 nanti kita mau review berbagai jenis bawang oke sekian dulu teman-teman see you on the next video adiós selamat menikmati